Apakah hukumnya kita makan atau minum di rumah saudara yang bekerja di bank konvensional? Yang penghasilannya hanya dari bank tersebut. Dan bila diajak makan di luar bersama seluruh keluarga. Menghindarkannya jauh lebih utama. Menghindarkannya lebih jauh utama. Lebih jauh. Lebih baik. Kalau ngajak makan ke luar, aduh terima kasih. Bahwa carilah alasan untuk tidak. Kecuali kalau dia mengirim makanan ke kita. Boleh kita terima dan boleh kita makan. Tapi memberikannya, menyalurkannya ke orang fakir, orang miskin lebih utama. Yang menjadil bolehnya hal itu adalah karena Nabi SAW juga suka diberi makanan oleh orang-orang Yahudi. Di Madinah. Kalau orang-orang Yahudi itu para rentenir. Pelaku riba. Tapi oleh Nabi SAW dimakan dan diterima. Karena proses sampenya makanan itu kepada beliau melalui sebuah proses yang halal. Yaitu hadiah menghadiah. Hadiah adalah halal. Sekarang gini, kita gak warung. Terus datang pegawai bank beli makanan dari kita. Karena rumah atau toko kita di depan kantor bank tertentu. Bank konvensional. Datang dia satpamnya atau tellernya atau siapa. Beli ke kita. Beli air mineral, beli permen. Uangnya pasti gaji bank. Boleh apa tidak? Boleh. Karena proses sampenya uang itu kepada kita. Melalui proses yang halal yaitu apa? Jual beli. Dia haram makan itu bagi dia karena gajinya dari bank. Uang yang dia miliki, makanan yang dia makan dari sebuah pekerjaan yang haram. Adapun ketika uang itu sampai kepada kita melalui proses yang boleh, yang halal yaitu jual beli. Bagi kita halal. Bagi dia haram. Seperti itu.